Baik, selamat datang Saya camkan di awal Kalau kamu butuh pertolongan dan diagnosa yang lebih akurat Silahkan datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin Oke, saya camkan itu di awal Saya sudah sebutkan itu ya Oke Saya akan segera mulai Saya ingin bilang Apa yang kamu minta sebelumnya pada saya Di survei sebelumnya Bahwa om, tolong dong bahas fungal akne Oke, saya ingin bilang Faktanya fungal akne itu secara teknis tidak ada Oke Jadi, sekian videonya Dislike, unsubscribe Dan jangan komentar apa-apa Oke, see you next time Loh, kamu kok masih aja ada disini sih? Hah? Kenapa? Oke, saya akan tetap membantu kamu sebagai sahabat Ya, kamu gak salah denger Kamu saya sebut sahabat cerdas dan menawan Karena kamu adalah subscriber saya Oke, saya akan membantu kamu sesuai dengan kapasitas saya saja Kenapa tadi saya di awal bilang Funggal akne itu tidak ada secara teknis Karena yang lebih tepat adalah fungal akne form Sorry kalau muncat gitu ya Form Iya, itu adalah kelainan kulit Menyerupai jerawat Yang disebabkan oleh jamur Iya, jamur malesthesia Oke, makanya wajar kalau kamu sering salah Karena seperti ini loh Dia itu ukurannya karena bisa mirip Tempat tumbuhnya juga mirip Dan dia juga suka muncul secara bersamaan Oh my god Iya, makanya banyak orang kecelek Gitu ya Itu wajar banget Nah, si jamur malesthesia ini Itu sudah memang wajar ada di kulit kita Seperti sama dengan Bakteri yang menyebabkan jerawat Yaitu Cutie bacterium agnes Itu juga wajar ada di kulit kita Cuman dia bisa sekali-sekali Overproduction Overproduksi Dan menyerang si foliker rambut Menyebabkan inflamasi Nah, kalau kamu tanya Ciri-cirinya itu gimana sih om? Ciri-cirinya itu Dia biasanya ada bintil-bintil merah Dan juga gatal Dan dia juga monomorphic Artinya adalah satu bentuk Ya, itu artinya Jadi, saya simpelan kamu Itu satu bentuk gitu ya Dan dia kalau kamu obati Dengan obat jerawat Itu nggak sembuh-sembuh Obat jerawat yang diminum Ataupun yang dioles Ya, karena memang kamu salah sasaran gitu ya Ya, itulah Makanya wajar Tadi kan saya udah bilang Lebih baik kamu tadi Diagnosakan ke dokter saja Untuk pemeriksaan Ini fungal akne atau bukan Baiklah, apakah otak kamu Sudah terasa panas gitu Apakah ingin meledak rasanya Atau pusing banget Dia mendengarkan hal-hal baru ini Oke, kamu pelan-pelan aja Tapi saya tidak akan Membiarkan kamu Keluar dari video ini Tidak terasa pusing Ya, saya memaksa kamu Untuk belajar hal-hal baru Baiklah, saya akan menyebutkan Dua faktor yang Bisa menyebabkan dia Bum Bum Bisa tumbuh berlebihan di kulit kamu Oke, ada dua faktor Yang internal dan eksternal Yang internal saya hanya menyebutkan Poin-poin ini saja Karena dia lebih ke arah medis ya Oke, yang pertama Untuk yang internal adalah Kamu memakai antibiotik Dalam jangka waktu panjang Yang kedua Kamu pernah Melakukan transplantasi organ Yang ketiga adalah Kamu sedang mengalami penyakit Yang menyebabkan Daya tahan tubuh kamu Menurun Oke, kamu lah Pasti pernah merasakannya Nah, yang keempat adalah Faktor hormonal Aduh Gimana lagi kalau gitu ya Ya, udahlah terima nasib aja Oke, selanjutnya Faktor eksternal Yang pertama adalah Faktor udara panas dan lembab Sebentar Sebentar Ini kok kayaknya Di Indonesia banget ya Iya Iya Udah kamu Kulit tipenya berminyak Gampang keringetan Udaranya Apa Panas dan lembab Ya, itu yang di Jakarta itu ya Dan banyak kota-kota di Indonesia ya Gimana lagi ya Selanjutnya Selanjutnya Yang kedua adalah Faktor pemilihan kosmetik dan skin care Yang menyebabkan tumbuhnya Fuknal acne Bam Kamu mau tahu nggak Kamu mau saya bicara jujur Atau bohong Ingredients yang menyebabkan Fuknal acne Ratusan Ratusan coy Capek nyebutinnya Fati acid Fati alkohol Ekster Segala Berjenis minyak-minyakan Oil-oil Aduh Banyak banget Jadi gini aja Lebih gampangnya Saya kasih Kamu solusi yang lebih simple Kamu bisa klik di Sesia.co Kamu masukkan Ingredients Skin care kamu Kamu copy paste Kamu masukkan ke situ Nah cari apakah ada yang Bisa menyebabkan Fungal acne di situ Oke Itu adalah solusinya Yang lebih singkat dari saya Tidak worth it Saya menyebutkan Sekian banyak Amperatusan gitu ya Kamu juga baca Di balik Skin care juga belum tentu Capek sendiri Oke Kita akan lanjut ke Yang berikutnya Saya tahu Yang ada di otak Sebagian kamu itu adalah Om Apa sih dia tadi Teori-teori mulu Cepetan dong solusinya Gue kagak sabar nih Gue capek dengerin Oke oke Saya akan membagi Tiga solusinya Yang pertama adalah Bagaimana sikap kamu Dalam berskin care Saat kamu sedang mengalami Yang namanya Fungal acne Eh bukan Malus isi Foliculitis Oke ingat ya MF Oke Yang kedua adalah Bagaimana Kira-kira bisa Mengontrol Supaya dia tidak Temu berlebihan itu Bagaimana cara Membuat dia Kelaparan Iya Kamu kan tahu Bahwa dia makanannya Adalah si sebum itu Dia ubah menjadi Asam lemak Gitu loh ya Makanya kamu harus Membuat dia Kelaparan Dan tidak Berkembang Oke Yang ketiga adalah Bagaimana Kira-kira cara Yang membantu Kamu mengatasi Si Malaysia Foliculitis Ini Oke Yang pertama Bagaimana sikap kamu Nah ini Sikap kamu adalah Yang pertama Pilih skin care Yaitu Moisturizer nya Yang sesuai Dengan Tipe kulit Kamu Jangan Berlebihan Jangan Terlalu Pekat Teksturnya Dan juga Tolong di riset Dicari Tadi ya Di ingredients nya Apakah dia Ada kandungan Yang bisa membuat Fungal acne nya Bertambah Ingat Fungal acne itu Selain dia memakan Sebum Dia juga Itu Makanannya ya Skin care Yang mengandung Oil-oil itu Nah ribet ya Iya memang ribet Oke Yang kedua adalah Kalau kamu memang Sedang mengalami masalah ini Kurangi deh Rutinitas skin care Kamu Maksudnya apa Oh Iya Yang biasanya kamu 5 lapis Yang biasanya kamu Sampai 6 lapis Udah dikurangi aja Yang penting Yang penting Adalah Yang penting Yang penting Iya Pokoknya yang penting Adalah skin care Yang benar-benar Sesuai kebutuhan Kamu aja Toner nya apa Kira-kira Terus Essence nya apa Terus serum nya apa Terus moisturiser nya Yang tipis-tipis aja Apa Jadi gak usah tambah Yang aneh-aneh Jangan banyak-banyak dulu Jangan double-double dulu Oke Nah selanjutnya adalah Tolong kamu Kalau habis olahraga Tolonglah secepat-cepatnya Dilap keringatnya Dan diganti bajunya Jadi jangan mentang-mentang kamu Atlet Karena ini memang Apa ya Kebanyakan dialami atlet juga loh Karena atlet kan suka latihan berjam-jam Udah gitu Dia selanjutnya Sambil Makan lah Sambil jalan pulang lah Atau apa Jadi dia tidak cepat-cepat Mengganti baju Atau membersihkan Si tubuhnya itu Dari keringat Jadi malah Makin berkembang Oke Nah selanjutnya Apa om Yang bisa Membantu Iya Yang bisa membantu Mengontrol ini Oke Ijzatnya saya sebutkan Adalah Niacinamide Oke Iya Niacinamide itu memang Bisa mencerahkan kulit Tapi dia juga Bertugas untuk Mengontrol Produksi sebum Nah Jadi Kalau produksinya Dikurangi Kita buat Si jamur malisnya Itu lebih kelaparan Oke Selanjutnya Yang kedua Apa Salicylic acid Oke Nah tapi Ini kamu harus tetap Memilih-milih Jangan sampai Kamu tidak cocok Dengan efek samping Si salicylic acid ini Dia memang Bagus Untuk Membersihkan Minyak pada wajah Membersihkan Kotoran Dan juga Dia bersifat Anti jamur Tapi kamu Sekali lagi Harus lebih berhati-hati Oke Selanjutnya Saya akan membahas Kira-kira Apa yang bisa Membantu kamu Baik Saya akan berupaya Membantu kamu Kira-kira Apa yang bisa Mengatasi Masalah ini Kalau kamu Ingin lebih Tepat dan akurat Silahkan ke dokter Spesialis kulit dan Kelapin Saya sudah bilang Tadi ya Untuk diagnosanya Juga Oke Untuk yang pertama Zat apa Om yang kira-kira Bisa membantu Yang pertama Adalah Madu Tapi Jangan Sekali-kali Kamu pakai Madu Anak Diolesin Kejidat Terutama yang Banyak Gulanya Gitu ya Aduh Oke Apa sih Om Kalau kayak gitu Jadi Harusnya pakai Apa Kalau dari saya Kamu bisa pakai Cosrx Propolis Ampul Oke Kamu bisa pakai Ini nih Ada gambarnya Saya tunjukkan Oke Selanjutnya Apa lagi Om Selanjutnya Adalah Zat Yang mengandung Ketokonazole Saya benar Nggak ya Nyebutinnya Oke Silahkan kamu cek Silahkan kamu cek Disini Nah Itu ada Di Sampo Yang namanya Nizoral Satu persen Anti-dendraf Sebentar Om Tadi Kok ada Kata-kata Sampo Anti-dendraf Iya Kamu nggak salah Dengar Tapi saya Camkan Sekali lagi Ini bukan Untuk wajah Kenapa Karena dia Bisa menyebabkan Kulit Kering Iya Sinizoral 1% Anti-dendraf Itu bisa menyebabkan Kulit terasa Kering Jadi kamu harus Antisipasi ini Jadi kamu pakenya 5 menit aja Kalau dari saya Kagak usah 15 menit Dioleskan di area Yang Memang Ada Malis Sisi Folliculitis Itu Ya Fungal acne Kalau masih lupa Apa itu Nah itu 5 menit aja Langsung kamu bersihkan Jangan sampai Kena ke area mata Perih coy Perih Perih Iya Jangan Jangan sampai gitu ya Kamu Oleskan Udah gitu Tunggu 5 menit Kamu bersihkan Nah Baru kamu langsung Pakai Hydrating toner Atau juga Hydrating serum Yang bikin kulit Terhidrasi Karena nantinya Akan terasa Kering si kulitnya Oke Makanya Kalau kamu Tidak cocok Dan takut dengan itu Silahkan Jangan diikuti Nah kamu bisa Langsung saja Pakai zat Yang mengandung Sulfur Nah ini Lebih enak nih Ini lebih Lebih mengademkan Kamu juga pasti Di hati juga Lebih tenang Udah gitu Dia produk lokal lagi Sari Ayu Intensive Agnes Care Oke Gimana Kamu terasa Lebih lega Oh Harganya enak tuh Om Kalau gak salah Gak sampai 50 ribuan Iya Itu ada kandungan Sulfurnya lagi Makanya Itu Akan terasa Lebih melegakan Kamu Daripada Yang saya Sebutkan tadi Yang kedua Oke Itu Kamu bisa pakai Selama satu minggu Untuk mengurangi Si fungal Agnenya itu Oke Ya Jadi cukup Lumayan pelan-pelan lah Ya Gak langsung Instant Oke Itu aja Dari saya Kalau membantu Syukur Kalau enggak Ya maafkan Kalau berbeda Pendapat Silahkan Tapi saya sudah Jelaskan Di awal Bahwa Yang lebih Tepat Dan akurat Yang lebih Apa ya Komprehensif Dan efektif Silahkan ke dokter Spesialis kulit dan kelamin Saja Oke See you next time Thank you very much Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax